Pada 11 Juni 2024, dunia selebriti Indonesia dikejutkan dengan berita bahwa Ruben Onsu secara resmi melayangkan gugatan cerai kepada istrinya, Sarwenda Tan. Berita ini terkonfirmasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 551 PDT-G 2024 PN Jakarta, SEL. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai perkembangan hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda, serta detail terkait proses perceraian mereka. T. Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Benar, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 551, ujarnya saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 12 Juni 2024. Gugatan cerai ini diajukan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, dan telah dijadwalkan sidang pertama pada 9 Juli 2024. Majelis Hakim yang akan menangani kasus ini terdiri dari Juyamto, Agung Sutomo Toba, dan Arief Budi Cahyono. Ketiganya akan memimpin jalannya persidangan untuk menentukan nasib pernikahan pasangan selebriti ini. Kabar mengenai keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda sudah santer terdengar di kalangan publik sejak beberapa bulan terakhir. Isu ini semakin menguat setelah Sarwenda mengakui bahwa dirinya dan ketiga anak mereka sudah pisah rumah dengan Ruben sejak beberapa waktu lalu. Keputusan ini diambil karena kesibukan Ruben yang sangat padat, sehingga Sarwenda memilih untuk tinggal sementara di rumah sang adik sambil menunggu pembangunan rumah mereka selesai. Sarwenda pernah mengungkapkan bahwa keputusan pisah rumah tersebut diambil demi kebaikan anak-anak mereka. Ruben sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah adik saya, ujarnya dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Perceraian tentu membawa dampak besar bagi anak-anak, terutama dari segi psikologis. Ketiga anak Ruben dan Sarwenda harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, Ruben dan Sarwenda diharapkan dapat memberikan dukungan emosional yang maksimal, agar anak-anak mereka dapat melalui masa sulit ini dengan baik. Sidang perceraian yang akan datang juga akan membahas mengenai hak asuh anak. Baik Ruben maupun Sarwenda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya perubahan dalam pengaturan pengasuhan anak-anak mereka. Minola sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, akan berperan penting dalam mempersiapkan segala keperluan untuk sidang. Mulai dari pengumpulan bukti hingga menyusun argumen yang kuat di hadapan majelis hakim. Sementara itu, Sarwenda juga dipastikan akan didampingi oleh kuasa hukum yang berpengalaman untuk memperjuangkan hak-haknya dalam persidangan. Sidang perceraian ini dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Juli 2024. Pada sidang pertama, pengadilan akan mulai mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan menilai bukti-bukti yang diajukan. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda merupakan salah satu berita besar di dunia selebriti Indonesia tahun ini. Proses perceraian ini tentunya akan menjadi sorotan media dan publik, mengingat popularitas pasangan ini. Kami akan terus mengupdate perkembangan terbaru mengenai kasus ini dan berharap agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik demi kebaikan mereka dan anak-anaknya. Response, pada 11 Juni 2024, dunia selebriti Indonesia dikejutkan dengan berita bahwa Ruben Onsu secara resmi melayangkan gugatan cerai kepada istrinya, Sarwenda Tan. Berita ini terkonfirmasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 551 PDT-G 2024 PN Jakarta Sel. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai perkembangan hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda, serta detail terkait proses perceraian mereka. T. Margun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Benar, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 551, ujarnya saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 12 Juni 2024. Gugatan cerai ini diajukan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, dan telah dijadwalkan sidang pertama pada 9 Juli 2024. Majelis Hakim yang akan menangani kasus ini terdiri dari Juyamto, Agung Sutomo Toba, dan Arief Budi Cahyono. Ketiganya akan memimpin jalannya persidangan untuk menentukan nasib pernikahan pasangan selebriti ini. Kabar mengenai keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda sudah santer terdengar di kalangan publik sejak beberapa bulan terakhir. Isu ini semakin menguat setelah Sarwenda mengakui bahwa dirinya dan ketiga anak mereka sudah pisah rumah dengan Ruben sejak beberapa waktu lalu. Keputusan ini diambil karena kesibukan Ruben yang sangat padat, sehingga Sarwenda memilih untuk tinggal sementara di rumah sang adik sambil menunggu pembangunan rumah mereka selesai. Sarwenda pernah mengungkapkan bahwa keputusan pisah rumah tersebut diambil demi kebaikan anak-anak mereka. Ruben sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah adik saya, ujarnya dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Perceraian tentu membawa dampak besar bagi anak-anak, terutama dari segi psikologis. Ketiga anak Ruben dan Sarwenda harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, Ruben dan Sarwenda diharapkan dapat memberikan dukungan emosional yang maksimal agar anak-anak mereka dapat melalui masa sulit ini dengan baik. Sidang perceraian yang akan datang juga akan membahas mengenai hak asuh anak. Baik Ruben maupun Sarwenda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya perubahan dalam pengaturan pengasuhan anak-anak mereka. Minola sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, akan berperan penting dalam mempersiapkan segala keperluan untuk sidang. Mulai dari pengumpulan bukti hingga menyusun argumen yang kuat di hadapan majelis hakim. Sementara itu, Sarwenda juga dipastikan akan didampingi oleh kuasa hukum yang berpengalaman untuk memperjuangkan hak-haknya dalam persidangan. Sidang perceraian ini dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Juli 2024. Pada sidang pertama, pengadilan akan mulai mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan menilai bukti-bukti yang diajukan. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda merupakan salah satu berita besar di dunia selebriti Indonesia tahun ini. Proses perceraian ini tentunya akan menjadi sorotan media dan publik, mengingat popularitas pasangan ini. Kami akan terus mengupdate perkembangan terbaru mengenai kasus ini dan berharap agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik demi kebaikan mereka dan anak-anaknya. Pada 11 Juni 2024, dunia selebriti Indonesia dikejutkan dengan berita bahwa Ruben Onsu secara resmi melayangkan gugatan cerai kepada istrinya, Sarwenda Tan. Berita ini terkonfirmasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 551 PDT-G 2024 PN Jakarta, SEL. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai perkembangan hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda, serta detail terkait proses perceraian mereka. T. Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Benar, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 551, ujarnya saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 12 Juni 2024. Gugatan cerai ini diajukan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, dan telah dijadwalkan sidang pertama pada 9 Juli 2024. Majelis Hakim yang akan menangani kasus ini terdiri dari Juyamto, Agung Sutomo Toba, dan Arief Budi Cahyono. Ketiganya akan memimpin jalannya persidangan untuk menentukan nasib pernikahan pasangan selebriti ini. Kabar mengenai keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda sudah santer terdengar di kalangan publik sejak beberapa bulan terakhir. Isu ini semakin menguat setelah Sarwenda mengakui bahwa dirinya dan ketiga anak mereka sudah pisah rumah dengan Ruben sejak beberapa waktu lalu. Keputusan ini diambil karena kesibukan Ruben yang sangat padat, sehingga Sarwenda memilih untuk tinggal sementara di rumah sang adik sambil menunggu pembangunan rumah mereka selesai. Sarwenda pernah mengungkapkan bahwa keputusan pisah rumah tersebut diambil demi kebaikan anak-anak mereka. Ruben sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah adik saya, ujarnya dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Perceraian tentu membawa dampak besar bagi anak-anak, terutama dari segi psikologis. Ketiga anak Ruben dan Sarwenda harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, Ruben dan Sarwenda diharapkan dapat memberikan dukungan emosional yang maksimal, agar anak-anak mereka dapat melalui masa sulit ini dengan baik. Sidang perceraian yang akan datang juga akan membahas mengenai hak asuh anak. Baik Ruben maupun Sarwenda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya perubahan dalam pengaturan pengasuhan anak-anak mereka. Minola sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, akan berperan penting dalam mempersiapkan segala keperluan untuk sidang. Mulai dari pengumpulan bukti hingga menyusun argumen yang kuat di hadapan majelis hakim. Sementara itu, Sarwenda juga dipastikan akan didampingi oleh kuasa hukum yang berpengalaman untuk memperjuangkan hak-haknya dalam persidangan. Sidang perceraian ini dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Juli 2024. Pada sidang pertama, pengadilan akan mulai mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan menilai bukti-bukti yang diajukan. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda merupakan salah satu berita besar di dunia selebriti Indonesia tahun ini. Proses perceraian ini tentunya akan menjadi sorotan media dan publik, mengingat popularitas pasangan ini. Kami akan terus mengupdate perkembangan terbaru mengenai kasus ini dan berharap agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik demi kebaikan mereka dan anak-anaknya. Response Pada 11 Juni 2024, dunia selebriti Indonesia dikejutkan dengan berita bahwa Ruben Onsu secara resmi melayangkan gugatan cerai kepada istrinya, Sarwenda Tan. Berita ini terkonfirmasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 551 PDT-G 2024 PN Jakarta Sel. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai perkembangan hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda, serta detail terkait proses perceraian mereka. T. Margun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Benar, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 551, ujarnya saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 12 Juni 2024. Gugatan cerai ini diajukan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, dan telah dijadwalkan sidang pertama pada 9 Juli 2024. Majelis Hakim yang akan menangani kasus ini terdiri dari Juyamto, Agung Sutomo Toba, dan Arief Budi Cahyono. Ketiganya akan memimpin jalannya persidangan untuk menentukan nasib pernikahan pasangan selebriti ini. Kabar mengenai keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda sudah santer terdengar di kalangan publik sejak beberapa bulan terakhir. Isu ini semakin menguat setelah Sarwenda mengakui bahwa dirinya dan ketiga anak mereka sudah pisah rumah dengan Ruben sejak beberapa waktu lalu. Keputusan ini diambil karena kesibukan Ruben yang sangat padat, sehingga Sarwenda memilih untuk tinggal sementara di rumah sang adik sambil menunggu pembangunan rumah mereka selesai. Sarwenda pernah mengungkapkan bahwa keputusan pisah rumah tersebut diambil demi kebaikan anak-anak mereka. Ruben sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah adik saya, ujarnya dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Perceraian tentu membawa dampak besar bagi anak-anak, terutama dari segi psikologis. Ketiga anak Ruben dan Sarwenda harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, Ruben dan Sarwenda diharapkan dapat memberikan dukungan emosional yang maksimal agar anak-anak mereka dapat melalui masa sulit ini dengan baik. Sidang perceraian yang akan datang juga akan membahas mengenai hak asuh anak. Baik Ruben maupun Sarwenda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya perubahan dalam pengaturan pengasuhan anak-anak mereka. Minola sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, akan berperan penting dalam mempersiapkan segala keperluan untuk sidang. Mulai dari pengumpulan bukti hingga menyusun argumen yang kuat di hadapan majelis hakim. Sementara itu, Sarwenda juga dipastikan akan didampingi oleh kuasa hukum yang berpengalaman untuk memperjuangkan hak-haknya dalam persidangan. Sidang perceraian ini dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Juli 2024. Pada sidang pertama, pengadilan akan mulai mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan menilai bukti-bukti yang diajukan. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda merupakan salah satu berita besar di dunia selebriti Indonesia tahun ini. Proses perceraian ini tentunya akan menjadi sorotan media dan publik, mengingat popularitas pasangan ini. Kami akan terus mengupdate perkembangan terbaru mengenai kasus ini dan berharap agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik demi kebaikan mereka dan anak-anaknya.